Dewan Pemimpinan Daerah Partai Golongan Karya atau Golkar Jimber meminta Komisi Pemilihan Umum Angkat Bicara terkait aplikasi rekapitulasi Sirekap yang berpotensi membuat kegaduhan pasca pemilu. DPD Golkar Jimber menilai tingkat akurasi Sirekap rendah dan berpotensi menimbulkan kegaduhan di internal partai politik. Pemilu serentak 2024 masih menuai sorotan dari berbagai pihak termasuk partai politik peserta pemilu. Salah satunya Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya atau Golkar Jimber yang turut memberi catatan terkait rekapitulasi suara menggunakan aplikasi Sirekap. Aplikasi besutan Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang baru dipergunakan pada pemilu kali ini untuk memantau adanya potensi kecurangan itu justru dinilai berpotensi membuat kegaduhan di publik lantaran akurasinya yang rendah serta rentan mengalami kesalahan teknis. Kepala Badan Saksi Nasional DPD Golkar Jimber Dima Ahyar menerangkan bahwa kegaduhan yang ditimbulkan oleh Sirekap tak hanya berpotensi di publik namun juga turut berdampak di internal partai. Pasalnya terdapat perbedaan hasil rekapitulasi suara antara data yang dihimpun internal partai Golkar dengan data Sirekap di situs pemilu milik KPU di mana dua caleg DPR RI dari partai beringin itu tercatat saling bertolak belakang perolehan suaranya. Atas dasar itu, DPD Golkar Jimber Medesa KPU memberi penjelasan komprehensif terkait teknis dan peran aplikasi Sirekap dalam proses demokrasi guna menjunjung asas kepastian pemilu serta tidak menimbulkan informasi simpang siur di tengah masyarakat. Berbasis Sirekap, itu yang menang adalah Bangpur atau Purnomo Sidi. Padahal kalau misalnya kita cek di data real yang kita terima walaupun itu juga sementara karena data belum terkolek semuanya yang menang adalah Haji Harim. Nah ini kan hal-hal yang harus hal-hal yang kemudian menimbulkan apa namanya persoalan tersendiri akhirnya di internal partai. Oleh karena itu kita berharap KPU dalam hal ini segera bersikap ya karena ini mengganggu dalam proses-proses lanjutan dan mengganggu tentu saja terhadap apa namanya upaya mewujudkan kepastian. Selain aplikasi Sirekap DPD Golkar Jimber juga menyeroti adanya sejumlah saksi partai yang diduga tidak dapat memantau proses pemungutan suara di TPS karena dinilai tidak memenuhi prosedur tanpa penjelasan sebelumnya.